Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya di depan mata sang anak di kawasan kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan sadis itu terjadi karena dipicu cekcok permasalahan rumah tangga. Diduga akibat cekcok permasalahan rumah tangga, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa sadis itu terjadi di rumah pelaku dan korban di jalan sepat kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ironisnya, pelaku menghabisi nyawa istrinya di depan mata sang anak. Berdasarkan keterangan tetangga, sempat terdengar suara meminta tolong dari rumah korban pada Rabu Dini hari lalu. Para tetangga kemudian mencoba mendrobrak pintu rumah dan mendapati korban terkapar bersimbah darah di atas kasur. Sementara pelaku menggenggam pisau. Kan ada anaknya di dalam, minta tolonglah sama anaknya, untung dibukain. Itu sekitar lima menitan gak dibukain pintu. Di situlah, udah habis kebuka, korban udah terkapar, udah lemes badannya. Polisi langsung menangkap pelaku berinisial AS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya pelaku menusuk korban dengan pisau dapur. Alasannya apa, Bu? Alasannya, jadi ada permasalahan keluarga, kemudian cekcok, lalu suaminya mengambil pisau dapur yang ada di dapur. Nah, cekcok itu berada di kamar. Di kamar suami istri itu, lanjut kemudian ya itu menjadi penusukan. Korban menderita lima luka tusuk di bagian perut dan kakinya. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pelaku diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan.